Perih, ungkit kasus Ahok, Rosuryo dihajar netizen soal panci. Ditelis oleh Shardy dari siwar.com Rosuryo benar-benar gak paham atau pura-pura gak paham dan kemudian punya tujuan tertentu dia membuat ribut di publik seperti sekarang atau masalah apa. Tapi pada intinya entah dia gak paham ataupun paham pada intinya Indonesia malu pernah punya menteri seperti Roy Suryo. Malu. Sahabat Indonesia, Alkisah ada seorang yang bernama Roy Panci. Roy Panci ini pernah menjadi pejabat tinggi negara. Jadi menteri dan ternyata gagal total. Bahkan dia pun menyanyikan lagu Indonesia raya aja tidak bisa, tidak becus. Jadi ini sangat mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, dan partenya tentu saja. Roy Suryo tampaknya sedang pansos dan ingin menambah jumlah followers di twitternya dengan membuat cuitan yang memancing perdebatan. Tak jelas apa tujuan sebenarnya. Bisa jadi untuk channel Youtube biar lebih rame pas launching. Salah satunya saat Roy Suryo menyindir Jokowi yang liburan bersama keluarga dan cucu-cucunya. Alhamdulillah, tampak bahagia sekali ya. Setelah beberapa hari pelesiran di Jogja, menginap di Gedung Agung, terbang dengan pesawat kepresidenan ke Bali, ini vakansi bersama anak cucu juga. Tentu bermalam di istana Tapak Siri. Apakah rakyat juga menikmati kesenangan liburan ini? Ambiar, kata Roy Suryo. Berarti menurut dia, presiden tidak boleh liburan. Harus tetap berdiam diri di istana dan bikin lagu baru. Atau presiden harus curhat di media sosial sambil pasang wajah prihatin. Dengi amat jadi orang. Banyak masyarakat yang juga libur lebaran. Dengan jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, dia juga memposting foto-foto lama saat Ahok sedang menjalani sidang dugaan kasus penistana gama. Hari ini 5 tahun lalu, 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara memfonis BTP alias Ahok, 2 tahun penjara karena terbukti atau inkrah bersalah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodean agama. Meski tidak ada satupun foto atau video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan napi atau terpidana melekat bersamanya. Ambiar, katanya. Roy Suryo kalau sudah begini pasti akan diserang balik oleh publik soal panci. Makanya jangan heran, kalau sudah bicara soal panci, namanya pasti akan muncul di pikiran mereka pertama kali. Bahkan dia sempat marah dan ngamuk saat disebut Dewa Panci dan melaporkan 2 YouTuber ke polisi. Netizen pun tidak tinggal diam membalas cuitan Roy Suryo. Sama kayak maling panci, sama gatau lagu Indonesia Raya. Akan melekas sampai akhir hayat, Ambiar, kata salah satu netizen. Woy, pancinya udah dibalikin belum? Tanya yang lain. Desar muka panci, kapan waras? Kata yang lain. Ente harus dicek kejiwaan, bingung kenapa dulu PSB bisa angkat orang nyenyer kayak gini jadi menteri ya? Kata yang lain. Benar sekali, statusnya sebagai mantan menteri terkonyol karena lupa lirik lagu Indonesia Raya, akan terus melekat bersamanya hingga akhir hayat. Ambiar. Benar sekali, orang-orang akan selalu mengingat panci kalau bicara tentang Roy Suryo, dan ini akan terus melekat bersamanya sampai kapanpun. Ambiar. Makanya tidak usah nyindir-nyindir, apalagi nyindir yang tidak penting. Atau mengingatkan hal yang sudah beres. Nanti diungkit lagi masa lalunya. Pasti Roy Suryo ngamuk tak terima. Mending belajar dulu nyanyi lagu Indonesia Raya biar lancar dan bagus. Jangan kaya dulu, awal-awal bisa nyanyi lalu mendadak blank. Panik dan meminta supporter nyanyi sedangkan dia cuma nyuruh ayo, ayo, ayo. Ya ya, terus, terus, terus. Sambil cengar cengir dan keringat dingin, bertanya dalam hati. Kapan bisa cepat pulang dan meringkuk di balik bantal? Malunya itu loh, mungkin keluarganya pun malu bukan main. Ahok sejak keluar dari penjara tidak pernah susah sedikitpun. Malah makin kaya, makin sukses. Dapat istri dan anak baru, hidup nyaman. Sedangkan para pembencinya, terutama dari kelompok penjual agama dan pentolanya, sudah gol satu persatu. Dipermalukan semuanya. Jualan agama pada akhirnya termakan oleh isu agama itu sendiri. Begitu pula dengan Roy Suryo yang tampaknya masih begitu-begitu saja hidupnya. Nyanyir untuk cari tambahan follower sekaligus untuk pansos. Mengais kepopuleran biar tetap eksis. Mencari panggung politik dengan menyanyiri orang lain. Mau populer supaya ada peluang jadi presiden? Mimpi. Mau jadi menteri kalau Ahaya jadi presiden? Kebangetan banget mimpinya. Mau jadi ketua RT? Ini oke lah, pantas kok. Situ terkenal pun tidak akan dapat apa-apa. Paling jauh hanya dihujat dan diledek soal panji. Itu sudah melekat di banyak benak masyarakat. Ambiar lagi deh. Yang penting jangan ngamuk aja kalau diledek habis-habisan. Berani nyinyirin orang lain, maka harus siap dinyinyirin orang lain. Tapi Rai Shoryo mending belajar nyanyi aja deh sama SBY. Bagaimana kalau menurut Anda? Sampai jumpa di video.